Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Mama Tristan Kali ini aku mau bikin nastar klasik Penasaran bagaimana cara aku bikinnya? Tonton video ini gak selesai Oke tidak perlu lama-lama Ini pertama-tama aku siapkan 1 bungkus palmia royal 50 gram gula halus Kemudian kita aduk-aduk Menggunakan whiskas seperti ini Sampai tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata seperti ini Lanjut ini aku tambahkan 2 butir kuning telur Lalu ini aku aduk kembali Sampai kuning telurnya tercampur merata Nah jika kuning telurnya sudah tercampur Merata Lanjut Kita tambahkan tepung maizena Ini aku pakai 30 gram Dan susu bubuk 50 gram Dan kita aduk-aduk kembali Sampai semua bahannya Tercampur merata seperti ini Setelah tercampur merata Tambahkan 350 gram tepung terigu Ini aku pakai tepung terigu Segitiga biru ya Nah aduk-aduk Sampai Aduk-aduk sampai tercampur merata Dan ini aku ganti Menggunakan Sepatula Supaya lebih mudah tercampurnya Dan ini Sudah tercampur Menjadi adonan seperti ini ya Kemudian ini adonannya Kita akan bagi Menjadi Bagian-bagian kecil Dan untuk takarannya Aku pakai Seperti ini Dan ini Sudah Sudah Aku bagi Semua Dan lanjut Kita bulatkan Lalu kita Isi Dengan Isian Selai nanas Kemudian Kita bulatkan Kembali Dan ini dia Ini sudah Aku bulatkan Semua ya guys Langsung aja Aku mau Panggang Sekitar Selama Lebih kurang 15 menit Untuk panggangan Pertama Dan Sembari Menunggu 15 menit Ini aku mau Bikin Olesannya Itu ada Kuning telur Kemudian Susu kental manis Sama Minyak goreng Lalu kita Campurkan Kita aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan ini sudah Tercampur Merata Nah ini Setelah 15 menit Tadi Dipanggang Kita keluarkan Terlebih dahulu Dari Opennya Lalu kita Beri Olesan Yang kita Bikin Tadi Supaya Warnanya Lebih Cantik Kalau ada Pewarna Kuning Boleh Ditambahkan Supaya Warnanya Lebih Cerah Nah Sudah Diolesin Tadi Kita Panggang Lagi Selama Lebih Kurang 10 Menit Atau Sampai Kuenya Ini Mateng Setelah 10 Menit Ini Kuenya Sudah Mateng Langsung Aja Aku Mau Angkat Dan Ini Hasil Dari Kue Nasternya Ini Kue Nasternya Enak Dan Lembut Guys Boleh Dicoba Ya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum